Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan belajar tentang materi sistem gerak pada makhluk hidup lanjutan dari pertemuan sebelumnya Di pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang sistem gerak pada manusia Nah hari ini kita akan melanjutkan materinya Jadi tujuan pembelajaran kita Untuk hari ini ada dua Yang pertama siswa dapat membedakan alat gerak pada hewan Dan yang kedua siswa dapat menganalisis gerak yang dilakukan tumbuhan selama proses pertumbuhan Lalu untuk materi bahasannya juga ada dua yaitu sistem gerak pada hewan dan sistem gerak pada tumbuhan Oke langsung aja kita ke materi yang pertama yaitu sistem gerak pada hewan Sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang sistem gerak pada hewan ini yang dibahas apa aja di pertemuan yang sebelumnya di peta konsepnya Jadi sekarang kita perdalam sedikit yaitu sistem gerak pada hewan ini dibagi berdasarkan cara hewan itu bergerak Jadi menggunakan apa alat geraknya Nah yang pertama hewan itu bergeraknya berjalan atau berlari Nah untuk hewan-hewan yang bergerak dengan cara berjalan atau berlari ini mereka bergeraknya menggunakan kaki di atas tanah Contoh hewan-hewan yang bergeraknya dengan cara berjalan atau berlari itu di antaranya adalah kelompok mamalia Mamalia ini hewan yang berkembang biaknya dengan cara melahirkan Siapa aja yang termasuk mamalia Ada kucing, sapi, kambing, kanguru, dan sebagainya Jadi hewan-hewan yang melahirkan itu adalah mamalia Dan mereka bergeraknya dengan menggunakan kaki Nah kalau dia menggunakan kaki biasanya bergeraknya itu berjalan atau berlari Nah disini karena si hewan-hewan yang menggunakan kaki ini berjalan menggunakan kaki biasanya mereka itu lebih dominan menggunakan kaki belakang Cenderung dominan kaki belakang Jadi kebanyakan hewan-hewan yang termasuk mamalia ini memiliki kaki 4 buah Nah kaki yang 4 buah itu 2 di depan, 2 di belakang Kalau dia bergerak menggunakan kaki biasanya dia itu cenderung kaki belakangnya lebih kuat menopangnya Jadi kalau kalian perhatikan, kalau kanguru jelas kaki belakangnya ini lebih kuat karena dia biasanya menggunakan kaki belakang saja untuk lompat ya Nah kita bisa lihat juga di kucing Kucing itu kalau lari, lebih cenderung kaki belakangnya yang lebih kuat Jadi begitu Jadi kalau hewan-hewan yang bergerak dengan menggunakan kaki dengan cara berjalan atau berlari itu cenderung kaki belakangnya lebih kuat daripada kaki depannya Sama seperti manusia karena manusia juga masuk ke dalam mamalia ya Makhluk yang melahirkan bukan hewan-hewan, makhluk yang melahirkan Nah ini adalah bagian dari tulang-tulang si Ini contohnya kanguru ya Sama seperti manusia karena sama-sama mamalia jadi punya tulang tengkorak mirip ya, nggak sama persis tapi mirip punya tulang tengkorak kemudian di belakang tulang belikat ini juga sudah belajar kita minggu lalu kita juga punya tulang belikat lalu ada tulang lengan atas ada ulna, ada radiu sama seperti kita ini ada pergelangan kemudian ada tulang pinggang ada tulang panggul ada tulang paha kemudian disini sama juga ada tulang krim dan tulang betis ada tulang panggul karena dia punya ekor bedanya disini ya manusia itu tulang ekornya kecil kalau misalnya hewan-hewan mamalia yang hewan itu ekornya masih ada ekornya ada bukan ekornya masih ada ekornya ada kalau kita tidak ada ekornya hanya ada tulang ekor tapi tidak ada ekornya gitu ya lalu pergelangan kaki telapak kaki dan juga cakar serta tulang jari kaki jadi agak mirip strukturnya dengan manusia karena dia berjalannya lebih cenderung menggunakan kaki belakang gitu kemudian yang kedua hewan juga bergeraknya ada yang dengan cara berenang nah hewan-hewan yang bergeraknya dengan cara berenang ini biasanya menggunakan sirip atau kaki di dalam air jadi ada yang berenangnya itu menggunakan sirip ada juga yang pakai kaki tapi di dalam air beda sama hewan yang berjalan atau berlari ini bergeraknya di tanah kalau berenang di air jadi kalau misalnya dia pakai kaki-kaki di air berarti gerakannya namanya berenang kalau pakai kaki-kaki di tanah itu berarti namanya berjalan atau tidak berlari nah jadi mamalia ini misalnya kita ambil contoh anjing ya anjing itu ada yang bisa berenang kan nah kalau misalnya dia kakinya digunakan di air berarti nama gerakannya adalah berenang tapi kalau kakinya digunakan di tanah berarti nama gerakannya kalau tidak berjalan berlari atau bermain tergantung gerakannya apa gitu ya oke lanjut balik sini nah contohnya itu yang berenang kita ambil gampangnya tises yaitu kelompok ikan-ikanan jadi keluarga ikan kalau ikan itu bergeraknya pasti menggunakan sirip nah siripnya ada tiga ada sirip dada ada empat tergantung ikannya ya tergantung ikannya ini ada lima ikannya ada lima ada sirip disini sirip dada ada sirip perut ada sirip belakang ada sirip punggung dan ada sirip ekor nah sirip-sirip ini kalau misalnya manusia berenang kan biasanya menggunakan tangan sama kaki mendayung gitu kan mendayung air nah kalau si ikan itu menggunakan sirip-siripnya jadi sirip-siripnya ini yang bergerak yang membuat dia bisa bergerak di dalam air seperti itu nah gak cuma ikan tadi ya bisa juga kelompok mamalia juga bisa bisa juga katak katak kan bukan pisau katak itu amfidi tapi katak juga bisa berenang apalagi pas jadi berudu bisa berenang jadi gerakan ini itu maksudnya bukan cuma hewan ini aja yang bisa berenang enggak tapi ada yang namanya gerakan itu berjalan atau berlari ada yang namanya gerakan itu berenang gitu ya lalu yang ketiga ada yang namanya terbang nah hewan yang terbang ini biasanya menggunakan sayap bergeraknya nah contoh yang hewan bisa terbang itu apa keluarga afres atau jenis ungas-unggasan selain itu serangga juga bisa terbang ya nah kalau misalnya dia terbang itu biasanya dilakukan di mana di udara nah disini bagian dari si alves itu sama juga punya tengkora kenapa semuanya punya tengkora karena punya otak ya hewan dan manusia itu punya otak apa yang bedakan hewan dengan manusia yaitu akal jadi semua makhluk hidup yang bergerak dengan manusia dan hewan gitu ya karena tembuhan enggak ada otaknya jadi kita buat aja manusia dan hewan manusia dan hewan itu sama-sama punya otak jadi sama-sama berpikir tapi bedanya manusia punya akal kalau hewan tidak hewan itu punyanya cuma insting jadi misalnya induk ayam tahu itu anaknya itu insting bukan karena dia punya akal punya pikiran tapi tidak punya akal beda sama manusia punya akal gitu seperti itu oke lanjut disini tengkorak ada rongga mata rahang leher dan ini yang paling penting sayapnya bagian untuk terbangnya tulang sayap disini ada sayapnya bulu-bulu ya jadi kalau hewan-hewan unggas itu namanya bulu kalau di mamalia itu rambut jadi kucing itu bukan berbulu tapi berambut kalau unggas baru berbulu bedain ya nah kemudian disini ada tulangnya sama seperti manusia ada ulna dan radius ada humerus lalu ada tulang panggul disini ada tulang leher tulang rusuk tulang dada tulang kering tulang paha tulang telapak kaki serta tulang jari kaki seperti itu selanjutnya selain terbang ada juga hewan yang merayap atau melata nah kalau hewan yang merayap atau melata ini dia itu bergeraknya dengan cara merayap merayap di lantai di daratan atau di air biasanya menggunakan perut atau menggunakan kaki yang dekat dengan perut jadi kakinya sangat pendek sampai perutnya pun harus membantu buat berjalan buat bergerak bisa digerakannya bisa di darat bisa di air kalau ini cenderung menggunakan perut meskipun ada kakinya tapi cenderung menggunakan perut contohnya adalah keluarga reptil ini adalah hewan-hewan melata siapa aja yang termasuk reptil ada buaya ada komodo ada jawak cicak kemudian toke dan sebagainya punya keluarga reptil ular juga termasuk kemudian kalau ular jelas dia gak punya kaki jadi dia pasti geraknya pakai perut tapi kalau kayak gini cicak komodo itu mereka kan punya kaki tapi mereka itu lebih cenderung tulang-tulang ini tulang perutnya yang bergerak jadi kakinya itu cuma membantu ibaratnya kayak suster ngesot gitu loh tangannya itu buat ngebantu dia ngesot kayak gitulah ya gampangnya nah jadi hewan-hewan reptil ini tulang sini ini ruas-ruas tulang belakangnya itu banyak karena itu ngebantu dia buat bergerak karena dia kan bergeraknya itu harus menggunakan perutnya karena tangannya ini tangan-tangan tangan atau kaki kita bilangnya kaki deh ya kaki-kakinya ini cuma membantu dia bergerak jadi alat gerak utamanya adalah perutnya jadi tulang-tulang belakang tulang-tulang belakang ini yang membantu dia bisa bergerak seperti itu untuk bagian tulangnya mirip dengan hewan-hewan yang lain ada tengkorak humerus radius ulna sama seperti kita juga tulang belikat ada tulang belakang tulang panggul tulang rusuk tulang jari tulang betis juga ada tulang ruas jari kemudian tulang kaki tulang paha dan lainnya hampir mirip jadi apa yang membedakan satu sama lainnya itu adalah bentuknya bagiannya itu hampir sama kemudian panjangnya juga agak membedakan ya kita bisa lihat di sini meskipun unggas sama reptil sama-sama punya ulna dan radius misalnya punya tulang pemimpil dan tulang hasta tapi panjangnya itu beda nah setiap unggas pun beda-beda ada kan burung yang ukurannya kecil ada burung yang besar ada burung yang sedang terus kayak cacing eh cacing maaf cicak kayak cicak sama buaya juga meskipun sama-sama reptil tapi ukurannya beda jadi itu yang meledakan meskipun sama-sama memiliki pangkorak tapi beda struktur kepalanya gitu ya lalu berikutnya sistem gerak pada tumbuhan nah jadi tadi sistem gerak pada hewan sudah gerakannya ada empat ya diulang lagi ada empat yaitu bisa bergeraknya berjalan atau berlari kemudian berenang terbang dan juga melata atau merayap nah untuk sistem gerak pada tumbuhan disini ada dibagi jadi tiga yaitu ada gerak tropisme gerak naspi dan juga gerak taksis yang pertama kita ke gerak tropisme dulu ini adalah gerak yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang ini yang perlu digaris bawahi dia dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang jadi gerak semua gerak pada tumbuhan itu dipengaruhi oleh rangsang tapi kalau di tropisme ini dipengaruhi sama arah dari rangsangnya gitu nah yang pertama ada yang namanya geotropisme geotropisme ini dipengaruhi oleh arah datangnya gravitasi gravitasi itu datangnya dari mana sih dari bawah kan nah disini kalau misalnya dia itu tumbuhan biasanya akarnya itu menuju ke gravitasi sedangkan tanamannya melawan gravitasi nah jika si tumbuhan bergerak searah menuju atau searah atau menuju dengan gravitasi searah atau menuju gravitasi maka disebut sebagai positif geotropisme atau geotropisme positif nah sedangkan kalau dia melawan arah gravitasi maka namanya geotropisme negatif gitu jadi kalau ini dipengaruhi atau di stimulasi oleh arah datangnya gravitasi lalu yang kedua ada fototropisme kalau fototropisme ini foto itu artinya cahaya jadi dia itu dipengaruhi sama arah datangnya cahaya dari mana datangnya nah contohnya gini biasanya ini di tanaman-tanaman yang tumbuhnya itu membutuhkan cahaya matahari jadi dia selalu mencari kemana cahayanya itu datang kalau misalnya cahayanya dari sini dari kanan maka dia belok ke kanan kalau cahayanya dari kiri maka dia tumbuhnya itu menuju ke kiri seperti itu lalu yang ketiga ada gerak digmotropisme gerak digmotropisme ini dipengaruhi oleh adanya benda lain atau persinggungan nah misalnya tanaman-tanaman yang dia itu merambat tanaman yang merambat kalau misalnya dia lagi tumbuh kemudian dia nemu sesuatu yang menabrak atau melakukan persinggungan dengan benda maka dia tumbuhnya di benda itu bersinggungan dengan tumbuh di tempat benda yang bersinggungan itu ini namanya tigmotropisme kemudian yang keempat gerak hidrotropisme nah hidro itu artinya air jadi ini adalah gerak yang dipengaruhi oleh arah datangnya air dari mana sumber airnya ini biasanya tumbuhan yang mencari yang daerahnya itu kering banget jadi di bawah tanahnya itu airnya susah gitu ya jadi dia tumbuhnya ke sini kalau di contoh ini ya karena airnya susah jadi dia nyari dimana air datang untuk menyiram maka akarnya tumbuhnya ke sana gitu kalau misalnya dia adalah daerah yang punya air tanah banyak pasti akarnya nyari ke bawah tanah terus supaya bisa mendapatkan air gitu jadi yang bergerak tidak cuma tumbuhannya aja tapi akarnya pun bisa ikut bergerak gitu ya lalu gerak termotropisme termo itu artinya suhu jadi ini dipengaruhi oleh arah datangnya suhu nah kalau ini misalnya contoh kita ambil contoh itu lumut lumut itu suka sama daerah yang lembab atau jamur juga jamur suka sama daerah yang suhunya itu lembab jadi ketika ada sebuah wilayah sebelah kirinya lembab sebelah kanannya cerah panas maka dia akan lebih mulih sebelah kiri yang lembab itu jadi dicari suhu yang lebih lembab dimana dia bisa tumbuh nah kemudian yang kedua adalah gerak nasti gerak nasti ini adalah gerak yang tidak dipengaruhi arah datangnya rangsang jadi ini ada rangsangan tapi tidak dipengaruhi arah datangnya mau dari manapun pokoknya asal ada rangsang itu maka dia bergerak dan gerakannya itu tidak menuju si rangsangnya gitu ya yang pertama yaitu gerak nikti nasti nikti nasti ini adalah gerak nasti yang dipengaruhi oleh lingkungan tapi tidak ke arah lingkungan gitu maksudnya contoh kebanyakan daun itu akan menguncup di malam hari jadi setiap malam daun itu kebanyakan menguncup ini tidak dipengaruhi kalau malam dia menguncupnya itu ke arah bulan jadi dia menguncup aja gara-gara sudah malam tapi tidak harus ke arah bulan atau ke arah mana karena tidak dipengaruhi oleh arah datangnya malam seperti itu lalu yang kedua ada seismonasti kalau seismonasti ini dipengaruhi oleh adanya sentuhan nah contohnya putri malu meskipun kita sentuhnya sebelah kanan dia tetap menguncupnya ke tengah mau sentuh sebelah kiri juga tidak menguncupnya ke tengah jadi ini tidak di arahnya itu tidak mengikuti si sumber rangsangannya seperti itu ya lalu yang ketiga ada gerak fotonasti kalau gerak fotonasti ini rangsangannya adalah foto cahaya contohnya ada di bunga pukul 4 jadi disini setiap mulai pukul 4 sore bunganya mekar nah mekarnya itu tidak mengikuti arah jam 4 tapi jam 4 mekar kalau sebelum jam 4 dia belum mekar tapi arahnya tidak mengikuti arah jam atau apapun dia hanya mengikuti rangsangnya yaitu berupa waktu dan cahaya jadi kan jam 4 sore itu cahayanya sudah seperti apa lalu termonasti termonasti ini adalah dipengaruhi oleh suhu termo gerak nasti yang dipengaruhi oleh suhu nah kalau dia jadi contohnya adalah bunga tulip ya nah bunga tulip ini mekarnya hanya di musim semi nah musim semi itu kan bukan arahnya dari mana dari mana tapi emang sudah waktunya musim semi jadi pas dia musim semi dia mekar kemudian di musim disini gugur ya musim gugur ya dia udah gak mekar lagi seperti itu jadi dia cuma mekar di musim semi arahnya gak harus ngikutin musim semi dari arah mana karena tidak ada arahnya seperti itu lalu yang terakhir gerak nasti itu nasti kompleks nah kalau nasti kompleks ini adalah gerak nasti yang sumber rangsangnya itu lebih dari satu jadi disini nastinya bisa rangsangannya itu gabungan contohnya itu ada di gerakan stomata stomata itu dipengaruhi gerakannya ada yang dipengaruhi oleh cahaya matahari dipengaruhi oleh air dipengaruhi juga oleh suhu seperti itu jadi dia merupakan gerak nasti yang lebih dari satu namanya nasti kompleks jadi ketika suatu tumbuhan bergerak lebih dari satu gerakan nasti itu namanya nasti kompleks karena tumbuhan itu setelah bergerak bisa jadi dia gak cuma satu gerakan namanya bisa jadi dia gabungan kayak tadi kita kan udah belajar tadi ada gerak tropisme dan sekarang kita belajar gerak nasti misalnya gerak ini kotonasti kotonasti ini juga bisa jadi ada tumbuhan yang dia itu mengalami fotonasti misalnya dia bergerak di jam 10 pagi misalnya ya kalau ada mungkin kan kita gak tahu misalnya dia mekar di jam 10 pagi dan tumbuhnya itu mengikuti arah matahari nah itu kan berarti tumbuhan itu sekali bergerak mengalami dua gerakan ada gerak fotonasti dan ada gerak fototropis seperti itu oke selanjutnya gerak tumbuhan yang ketiga yang terakhir yaitu gerak taksis kalau gerak taksis ini dipengaruhi oleh jenis rangsangnya rangsangannya apa jadi tadi yang pertama tropisme itu arah datangnya kalau nasti itu dipengaruhi oleh rangsang tapi tidak arah tidak ter mengikuti arahnya kalau taksis dipengaruhi oleh jenis dari rangsangannya yang pertama ada gerak fototaksis kalau foto artinya cahaya berarti jenisnya adalah cahaya nah ini tadi bisa jadi dia mengalami fototaksis sekaligus mengalami fototropisme seperti itu jadi satu kali bergerak tumbuhan itu bisa jadi macam-macam namanya makanya kalau kalian merasa ini mirip-mirip ya wajar gitu ya lalu yang kedua ada gerak kemotaksis kemotor itu artinya chemical jadi kimia ini gerak taksis yang dipengaruhi oleh jenis rangsangannya itu berupa zat kimia jadi ada biasanya ini mikroba-mikroba tumbuhan-tumbuhan yang menyerupai hewan itu tumbuhnya mengikuti zat-zat kimianya itu dimana beradanya gitu lalu yang ketiga galvanotaksis kalau galvanotaksis ini dipengaruhi oleh adanya sumber listrik lalu ada gerak termotaksis termotaksis berarti gerakan ini dipengaruhi oleh suhu ini sama lagi seperti yang tadi kalau suhu dingin ada tanaman yang dia itu menguncuk kalau suhunya panas dia mekar lalu ada yang terakhir adalah gerak gravitaksis dipengaruhi oleh gravitasi oleh tempat ya oleh wilayah oleh keadaan geografi kemana arah gravitasi maka dia akan menuju ke sana ini mirip juga sama geotropisme kita diingatkan lagi bahwa gerak tumbuhan ini bisa jadi satu kali bergerak mengalami macam-macam gerakan gitu ya oke jadi itu dia materi kita hari ini tentang gerak pada hewan dan tumbuhan jadi di bab pertama ini tentang gerak pada makhluk hidup sudah selesai kemudian di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke bab 2 materi tentang gerak dan gaya semoga ilmu kita bermanfaat tetap semangat dan kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih